Halo guys, kembali lagi di channel gue di video kali kita akan memainkan game car driving inisial lagi atau cdid lagi loh guys nah di video kali gue akan memiliki sebuah salah satu mobil double cabin loh, tebak mobilnya apa yaitu Izuzu D-Max nah untuk depan sendiri dia ya standar-standar aja lah, dia bukan yang kayak sewah triton nah ini velgnya udah gak standar lagi ya guys, sekarang gue mau coba nyalain lampu sennya dulu, kita nyalain lampu sen ya guys, oke ini lampu sennya terus ini lampu utamanya berarti ratingnya ada di 3 ya guys, next kita bakal coba tes radius putarnya dan ya radius putarnya sangat-sangat besar malah besar banget ini, berarti ratingnya ada di 2 ya guys next kita bakal coba tes akselerasi handling dan top speednya loh guys, dan ini sudah di tune up stage 3, untuk tarikan awalnya, jadi dia cukup lumayan ya, gak lemot-lemot banget, cuma kalau kalian bandingin sama fortuit, ya jelas ini lebih lemot dan ini gue udah firasat, ini mobil gak bisa off-road ya oke guys, ini di atas 170 km per jam, ini sudah mulai ngos-ngosan, nah ini dia makin ngos-ngosan, ini makin berat, kira-kira top speednya berapa ya guys ini? nah ini makin di atas 185, ini makin ngos-ngosan, ini bisa kalian lihat ya oke top speednya 189, dan ini kita bakal test handlingnya oke handlingnya dia sangat-sangat timbung berarti ratingnya ada di 3 ya guys next, saya bakal coba test nanjak dan ini kita bakal stop and go disini kita stop ya guys, oke kita siap-siap ngerem, terus maju lagi dan dia, dia bisa dan ngespinnya juga gak terlalu banyak berarti ratingnya ada di 4 ya next, saya bakal coba test off-road semoga dia bisa ya soalnya ini tenaganya udah agak ngap-ngap lewat jalan-jalan yang sangat berbatu, ini sih harusnya bisa sih guys dan ya, gue gagal berarti tidak ada ratingnya guys oke, kita coba tes nanjak villa kedua kita pakai teknik ayun oke, kita maju terus mundur lagi oke, kita maju lagi dan ya, ini brosot berarti ratingnya ada di 2 ya guys oke guys, apakah Isuzu D-Max ini cocok untuk dipakai sehari-hari? tentu tidak, karena emang gak cocok aja dipakai sehari-hari terus juga tenaganya tuh ngos-ngosan banget dan mungkin segitu dulu aja jangan lupa tombol like, komen, share tentunya subscribe ya guys selamat menikmati